selamat menikmati pampri di hari Sabtu situasi Sabtu biasanya teman-teman pada gajian berkah manfaat soleh dan solehah dalam kehidupan dan titik tujuh kita bahagia selalu di dalam kehidupan, berakhlak karimah, berakhlak karimah dan bermental soleh, solehah selamat siang kawan-kawan semuanya, memang hidup harus terus berjalan sesuai dengan durasi waktu hidup tidak bisa redup tetapi hidup harus terus menyala ada ungkapan bahwa urib, ui, kutu, murub hidup harus menyala, jika tidak menyala bukan hidup seringkali yang menjadi persoalan di dalam kehidupan adalah bagaimana hidup itu agar senantiasa bermanfaat menyala dan dalam kondisi ridha Allah jika hidup ini terus menyala maka kehidupan ini akan semakin eksis untuk menyalakan hidup satu butuh energi energi disini adalah akal pikiran kita yang terus tubuh berkembang dan terus eksis di dalam mencari jati diri dan berekspresi dalam perilaku kehidupan kemudian yang kedua adalah semangat semangat, tenaga, energi di dalam fisik juga diperlukan di dalam pekerjaan tanpa energi yang kuat tanpa fisik yang kuat dipastikan maka semangat kerja jadi loyo dan kendor kemudian yang ketiga selaham semangat adalah ambisi atau tujuan atau cita-cita jadi tujuan atau cita-cita adalah arah langkah kita ketika seseorang punya tujuan punya arah langkah maka pasti akan berjalan atau mungkin berlari menuju titik tujuh atau titik fokus yang diharapkan itu kawan jadi beberapa hal yang kami sampaikan setelah itu apa lagi nah direalisasikan dijalankan secara istiqomah to be continue dan terus menerus makanya konsepnya hidup harus berkembang hidup harus menyala tidak menyala berarti bukan hidup begitu kawan sukses nantiasa bahagiamu bahagiaku dan bahagia kita bersama jangan lupa terus strong semangat dan bagus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh